Pemirsa ayah dan anak nelayan di Tanggamus, Lampung, diterkam buaya muara, buaya air asin, saat sedangkan buaya muara tersebut menyerang korban hingga terluka parah. Anak korban terus berupaya menyelamatkan sang ayah hingga bisa terlepas dari terkaman buaya. Seorang nelayan warga kampung baru kecamatan Pematang, sawah Tanggamus, Lampung, ini terluka parah akibat diterkam buaya. Korban diterkam buaya muara saat tengah mencari udang di Pantai Sumil bersama anaknya. Buaya muara dikenal memiliki tubuh yang besar. Menurut saksi, buaya yang menyerang korban sepanjang lebih dari 4 meter. Saat korban diserang buaya, sang anak terus berupaya menyelamatkan sang ayah. Perlawanan sang ayah bersama anaknya berhasil membuat korban terlepas dari terkaman buaya. Bapak itu teriak-teriak, Pak minta tolong. Ya langsung saya pegang, bapak itu setelah keluar dari mulut buaya itu kakinya ya langsung saya bawa naik perahu. Ya langsung saya selamitin lah bapak ya atas. Nelayan sekitar kampung baru kecamatan Pematang, sawah resah akibat seringnya buaya muara menyerang nelayan. Mereka meminta pemerintah kebupaten Tenggamus untuk mengatasi permasalahan ini. Dari Tenggamus, Lampung, Indra Siregara, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!